Selamat malam, saya Mbak Wifi, Rata Susuk Cewa Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas seputar pelet yaitu 6 teknik pelet sakti yang dipercaya masih dilakukan sampai sekarang Namun ada baiknya, anda subscribe dulu channel youtube saya Pelet selama ini selalu dikenal sebagai cara untuk menanglukan atau meluluhkan hati seseorang entah ini sebuah keberuntungan atau bukan, tetapi beberapa orang berhasil melakukan cara ini dan kalau berbicara soal jenis, ternyata media pelet ini tidak hanya satu atau dua macam saja tetapi terdapat cukup banyak dan berikut merupakan beberapa jenis pelet yang konon memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi yang pertama yaitu pelet lindri ilmu pelet yang satu ini pasti sangat sering didengar oleh telinga orang Jawa pelet ini dianggap sangat ampuh, bahkan dikategorikan sebagai ilmu hitam tingkat tinggi para dukun yang dapat menguasai ilmu ini dianggap lebih sakti ketimbang dukun-dukun yang lainnya media yang digunakan oleh ilmu pelet ini adalah sebuah kartu lindri atau orang biasa menyebutnya sebagai domino Belanda seseorang yang ingin melakukan pelet pada orang yang disukai tinggal membawa barang atau foto dari orang tersebut selanjutnya, sang dukun atau orang yang menguasai ilmu ini akan melakukan pelet menggunakan kartu lindri pada target pelet tersebut dampak yang diakibatkan oleh ilmu ini sangatlah luar biasa orang yang terkena ilmu pelet ini akan menjadi seperti orang gila jika tidak bertemu dengan orang yang melakukan pelet maka pikirannya akan kelisah, stres, bahkan hingga demam yang lebih gila lagi, jangkauan ilmu pelet ini sampai juga ke luar negeri sangat sering dijawab bila ada kasus perceraian dan perselingkuhan langsung dihubungkan dengan lindri yang kedua yaitu ilmu pelet pangkanang suku daya sudah sangat terkenal dengan ilmu magisnya dan salah satunya adalah ilmu pelet pangkanang ilmu pelet ini menggunakan media telur, kunyit, dan beberapa bahan khusus dalam proses peletnya pelet pangkanang ini sudah ada dari sejak zaman dahulu dan diturunkan dari generasi ke generasi dampak pelet pangkanang ini juga luar biasa orang yang terkena ilmu pelet ini akan langsung menaruh kasih pada penggunanya pikirannya tidak akan pernah lepas darinya libido pun akan meningkat sehingga orang yang terkena pelet ini semakin ingin bercinta dengan pengguna pelet pangkanang yang ketiga yaitu pelet jangkauan sunda ilmu pelet yang asli dari Jawa Barat ini menggunakan mantra sebagai media peletnya pengamal pelet ini harus mengamalkan mantra khusus dalam bahasa Sunda kuno pelet ini sudah sangat terkenal di tanah Pasundan bahkan konon orang-orang jauh dari ibu kota datang ke Pasundan hanya untuk belajar menggunakan ilmu pelet ini ilmu ini juga tidak kalah hebatnya dengan pelet lainnya pengamal pelet ini akan membuat targetnya bertekuk lutut memohon cinta dari si pengamal keempat yaitu ilmu pelet jabat tangan dan tatap mata bugis pelet yang satu ini cukup menarik media yang digunakan adalah jabat tangan dan tatapan mata pada targetnya sebelum mengamalkan ilmu pelet ini harus mengucapkan mantra dan melakukan ritual khusus baru setelah itu melakukan pelet pada targetnya dengan berjabat tangan atau membuat targetnya melihat mata si pengamal pelet ini seperti sebuah hipnotis yang berkelanjutan dan membuat targetnya selalu memikirkan si pengguna pelet untuk menemukan seorang yang ahli dalam pelet ini sangatlah sulit mengingat hanya beberapa saja orang dari suku bugis yang bisa menguasainya kelima yaitu pelet jarang goyang di Bali pelet ini dikenal dengan sebutan jarang nguyang sedangkan di Jawa disebut jarang goyang ajan pelet ini sangat terkenal pada zaman dahulu untuk menaklukkan pria atau wanita yang dicintai pengguna pelet ini sebelumnya harus melakukan puasa dan beberapa ritual yang khusus terlebih dahulu dalam ritualnya pengguna ajan ini juga harus membaca mantra khusus selama puasa sambil membayangkan orang yang akan dia pelet efek pelet ini biasanya membuat orang yang terkena pelet bisa sampai menjadi gila karena memikirkan si pengamal pelet keenam yaitu pelet semarmesem nama pelet ini mengambil nama dari salah satu tokoh punokawan atau tokoh perwayangan semar sendiri adalah tokoh yang sakti mandraguna oleh sebab itu nama semar disematkan dalam pelet ini pelet ini dibilang paling laris dibanding pelet-pelet yang lainnya karena pengguna pelet ini hanya tinggal mengamalkan mantra khusus berbahasa Jawa secara rutin semua orang bisa menggunakan jenis pelet ini asal tahu mantra nya akan tetapi saat ini muncul berbagai versi dari mantra semarmesem sendiri yang tidak diketahui asal usulnya orang yang terkena pelet ini akan merasakan cinta yang secara tiba-tiba muncul dalam dirinya kepada sang pengamal pelet itulah beberapa pelet sakti yang dipercaya masih dilakukan sampai sekarang entah mempercaya atau tidak itu tergantung pada keyakinan Anda yang jelas dalam perjuangan untuk mencari jodoh hal yang utama adalah usaha dan doa sekian informasi dari saya saya Mawidri salam rayu selamat menikmati